Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali resmi diberlakukan. Pemerintah Bali mengimbau bupati atau wali kota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, perangkat daerah, hingga pimpinan organisasi lembaga kemasyarakatan sebali menggunakan pakaian berbahan endek setiap hari Selasa. Upaya ini dilakukan untuk melestarikan dan memperdayakan kain tenun endek Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, kain tenun endek hanya boleh diproduksi oleh perajin tradisional asli Bali. Pimpinan instansi dan lembaga diimbau menyisihkan penghasilan untuk membeli kain tenun endek Bali agar membantu IKM atau UMKM Bali di tengah lesunya perekonomian. Pemerintah juga tengah bekerja sama dengan rumah mode Christian Dior untuk menggunakan dan memasarkan kain tenun endek Bali di pasar internasional. A. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali B. Peraturan Gubernur Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan C. Peraturan Gubernur Bali No. 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Perikanan dan Industri Lokal Bali Sejalan dengan peraturan tersebut, maka salah satu produk berbasis budaya yaitu kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali perlu dilindungi, dikembangkan, dibina dan diberdayakan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kerama Bali Tim Liputan Kompas Dewata Tim Liputan Kompas Dewata